Halo Coference, di sini ada pertanyaan di mana kita diminta untuk perhatikan gambar berikut. Lalu kita diminta untuk menghitung luas daerah yang diarsir. Jika kita perhatikan di sini, daerah yang diarsir adalah daerah ini. Maka untuk mengetahui luas daerahnya, di sini kita akan gunakan rumus dari luas persegi, kemudian rumus dari luas setengah lingkaran, dan juga rumus dari luas segitiga. Jadi untuk mengetahui luas daerah yang diarsir, dapat kita tuliskan rumus dari luas persegi, yaitu sisi dikali sisi, kemudian dikurang dengan rumus dari luas segitiga, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi, lalu dikurang lagi dengan rumus dari luas setengah lingkaran. Di mana kita harus ingat, rumus dari satu lingkaran adalah P dikali R kuadrat. Maka rumus dari luas setengah lingkaran adalah setengah dikali P dikali R kuadrat. Selanjutnya, di sini kita masukkan angkanya, di mana diketahui panjang dari perseginya, yaitu 20 meter. Maka dapat kita tuliskan 20 dikali 20, kemudian dikurang dengan setengah dikali panjang alas dari segitiganya, yaitu di sini. Di mana kita harus ingat, pada persegi keempat sisinya sama panjang. Sehingga panjang alas segitiganya sama dengan panjang dari sisi perseginya, yaitu 20 meter. Kemudian kita kalikan dengan tinggi dari segitiganya adalah 8 meter. Selanjutnya, kita kurangkan dengan setengah dikali P yang akan kita gunakan di sini adalah 3,14. Karena panjang dari diameter setengah lingkarannya adalah 20 meter, sehingga panjang jari-jarinya yaitu setengah dari 20 meter adalah 10 meter, dan bukan merupakan kelipatan 7. Jadi di sini yang akan kita gunakan yaitu 3,14. Selanjutnya, kita kalikan dengan R-nya adalah 10, kita kuadratkan. Kemudian, 20 dikali 20 hasilnya adalah 400, dikurang. Di sini 20 bisa kita sederhanakan dengan dibagi 2, maka tersisa 10. Di mana 1 dikali 10 dikali 8 hasilnya adalah 80, kemudian kita kurangkan dengan 1 dikali 3,14 dikali 10 kuadrat hasilnya adalah 314, lalu dibagi 2 hasilnya yaitu 157. Jadi dari sini diketahui bahwa luas daerah yang diarsir pada pertanyaan tersebut adalah 163 meter persegi, dan jawaban yang benar adalah C. Sampai jumpa di soal berikutnya.